Makam Sehburhanuddin di Kejamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat ditakutkan akan menjadi kluster baru COVID-19 di daerah tersebut. Pasalnya mereka yang datang ke makam tersebut, sebagian besar lansia yang kurang paham terhadap protokol kesehatan. Selain itu, Kabupaten Padang Pariyaman saat ini sudah menjadi zona merah di Sumatera Barat. Walaupun sudah ada kesepakatan bersama untuk ditunda, kegiatan keagamaan Basafa di kawasan Makam Sehburhanuddin di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat tetap dilaksanakan sebagian masyarakat. Masyarakat yang datang berombongan berasal dari berbagai daerah di dalam dan luar Sumatera Barat. Kegiatan keagamaan tahunan itu takutnya akan menjadi kluster baru COVID-19 di daerah tersebut. Pasalnya mereka yang datang ke makam tersebut, sebagian besar lansia yang kurang paham terhadap protokol kesehatan. Mereka ada yang tidak menggunakan masker, jairak saling berdekatan dan diperparah lagi, tidak tersedianya tempat pencuci tangan dan hand sanitizer di lokasi tersebut. Selain itu, Kabupaten Padang Pariyaman saat ini sudah menjadi zona merah di Sumatera Barat. Data terakhir, Rabu kemarin, 324 positif, 231 sembuh, dan 6 orang meninggal. Zulkarnain, salah seorang pengunjung atau penziarah, mengaku tidak mengetahui adanya penundaan acara keagamaan tersebut. Tapi mereka ke lokasi tersebut mengatakan tetap menaati protokol kesehatan. Selain melakukan ziarah kubur, selama basafa, para pengunjung juga melakukan kegiatan keagamaan lainnya, seperti sholat berjamaah, zikir, dan doa bersama secara berkelompok. Kegiatan keagamaan itu sudah dilakukan secara turun-temurun semenjak ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar dilakukan oleh jemaah tarekat syatariah yang tersebar di berbagai di daerah Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Bengkulu. Jadi kalau masalah basafa di kita, itu pun kabarnya di awal berbagi, kita sampai ke ini walaupun. Kegiatan seperti biasa itu? Tidak ini tuh, tidak kegiatan seperti biasa mah. Rame ini bang. Oh, rame ya. Rame. Jadi ini udah cukup. Biasanya udah di sana mah, penuh. Penuh ya. Jadi kegiatan ini, ini memang dibaca sih. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.